Ketua Umum PKB Mohamin Iskandar alias Cahimin dideklarasikan menjadi jawab res dari Anies Baswedan. Saat pendeklarasian tersebut yang dikelar di Hotel Majapahit, Surabaya pada Sabtu 2 September 2023, Cahimin mengungkap sosok yang memerintahkannya menjadi pendamping Anies Baswedan. Bahkan, menurut Cahimin, perintah itu sudah disampaikan sejak 2021 lalu. Di tahun 2021 itu, Cahimin mengaku bahwa dirinya dipanggil oleh Putra Tokoh Nahdlatul Ulama atau NU Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, yakni Kiai Holil Asad. Cahimin diminta datang oleh Kiai Holil ke Situbondo, Jawa Timur. Dalam pertemuan itu, Cahimin mengaku diminta oleh Kiai Holil untuk berpasangan dengan Anies Baswedan. Ketua Umum PKB itu pun mengaku karena itu dirinya tak bisa memberikan jawaban kepada Kiai Holil. Ia menyebut dirinya tak berani menolak maupun menjawab iya. Dikutip dari tribunews.com, Kiai Holil Asad merupakan pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Ia merupakan anak dari pasangan Kiai Asad Syamsul Arifin dengan Nyai Hajah Zainab yang lahir di Mekah. Kiai Holil merupakan ulama besar yang sangat disegani oleh para nakliin. Selain itu, ia menjadi salah satu ulama yang dianggap sebagai tempat diskusi oleh para petinggi politik. Mulai dari Ketum Geritra Prabowo Subianto, Kemenparekraf Sandiaga Uno hingga terbaru Anies Baswedan. Sebenarnya ada cerita menarik Bang Sur ya, tahun 2023, eh 2022, 2021 ya. Saya dipanggil Al-Mukarrom, Romo Kiai Holil Asad. Di Situbondo, beliau hadir di sini. Beliau adalah putra Kiai Asad Syamsul Arifin, pendiri Endo. Saya dipanggil, Muhaimin, menurut saya kamu harus pasangan sama Anies Baswedan. Saya tidak berani menolak, tetapi saya juga tidak berani menjawab, iya. Tapi saya masukkan di dalam batin saya, sambil jalan saya berbunyi begini, Lu, 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 gak bahaya, ta. Nah, perjalanan panjang itu akhirnya kemana dan luar biasa. Sampailah pada saat yang tepat, hari Senin itulah saya ketemu Bang Sur ya, untuk berdiskusi berbagai hal dan terjadilah peristilah hari ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.